Intro Dalam upaya mengatasi membeludaknya pendaftar pada penerimaan calon peserta didik baru tahun 2018 di Kota Batam, pemerintah Kota Batam Kepulauan Reu mengambil beberapa langkah untuk sekolah yang telah melebihi kuota daya tampungnya. Dari kapasitas ideal per ruang kelas sebanyak 32 siswa, kini ditambah menjadi sekitar 40 hingga 46 siswa per kelasnya. Di seluruh SMP juga diberlakukan jam belajar dengan dua sif untuk siswa kelas 7. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemkobatan, Hernawa mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodir kelebihan siswa yang mendaftar, terutama yang berasal dari zona sekitar sekolah dengan seleksi melalui berbagai pertimbangan. Selain itu, dalam waktu dekat, Pemkobatan akan melakukan penambahan tenaga guru. Hingga hari ini, di beberapa sekolah masih melakukan penyesuaian terhadap jumlah siswa yang mampu ditampung. Sementara, sisanya yang mencapai di atas 4 ribuan calon siswa SMP dan 5 ribuan calon siswa SD untuk seluruh kota Batam akan masuk di sekolah-sekolah swasta. Pada PPDB setiap tahunnya di Batam, permasalahan serupa terus terjadi, sehingga akibatnya jumlah siswa dalam satu ruang kelas hampir di semua sekolah rata-rata melebihi kapasitas. Pemkobatan dengan semaksimal mungkin berusaha mengakomodir kebutuhan dan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri. Sudah proses semua. Kami prinsipnya, siapa yang datang kita layani. Yang datang ya ngapain di telpon-telpon. Itulah yang kita ini, tambah rombel, tambah kapasitas dalam kelas dari 3-2 jadi 3-6, 3-6 jadi 40. Di kota hampir semua. Yang tidak pun kayaknya akhirnya nambahnya lebih 4. Makanya jalan keluarnya adalah double ship. Jadi selama ini apa, ya kelas 7 kayaknya tiap sekolah itu masuk sore, masuk siang. Wali ditahkan dengan nambah ini sekolah berapa itu kayaknya mau tidak mau nambah. Dari Batam, Kepulauan Real, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.